What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hi guys, di video ini bakal seru banget nih, karena gue akan kasih tau kalian produk rekomendasi dari tanggal 25 April sampai Mei 2022. Hai temen-temen, ini adalah segmen baru di channel Youtube gue, Rio Gandhi. Di mana gue akan kasih tau kalian produk-produk rekomendasi yang cocok banget buat kalian dropship, buat kalian resell, atau mungkin buat kalian yang pengen cari traffic. Seperti pada gambar, ini produknya kemungkinan besar yang gue kasih rekomendasi ke kalian, ini bisa bertahan hingga 3-6 bulan ke depan. Jadi cocok banget nih. Jadi buat temen-temen disini yang nontonnya udah terlambat, tenang, masih bisa jual produk yang ini. Dan produk rekomendasi ini akan selalu gue update di channel Youtube gue, mungkin seminggu sekali, atau seminggu bisa 2 kali. Ya tergantung lah, nanti produk-produknya yang lagi laku apa aja di market, jadi gue bisa sharing-sharing ke kalian. Kok kenapa lo mau kasih tau produk-produk rekomendasi, kan lo bisa jual sendiri. Tenang aja temen-temen, rejeki udah ada yang ngatur, disini gue juga kasih tau kalian berdasarkan riset analisa gue, jadi kalian boleh ikutin, boleh juga tidak. Gue gak maksa, hanya bersifat rekomendasi. Oke temen-temen, kita mulai aja. Nah sebelumnya, yang menarik disini, gue gak cuman kasih tau kalian produk rekomendasi, tapi gue juga akan kasih tau kalian kira-kira nih perhitungan profitnya kalau misalnya kalian bisa menjual produk ini dalam waktu 1 bulan. Gila, bakal seru banget gak nih temen-temen. Oke, kita mulai aja langsung. Produk rekomendasi 25 April sampai Mei 2022 bertahan hingga 3-6 bulan ke depan. Kita masuk. Yang pertama, ada tutup galon air minum. Disini temen-temen bisa melihat bahwa produk ini cukup menariknya, ini untuk membantu galon untuk ya menuangkan air lah, dispenser air. Nah produk ini namanya tutup galon air minum, harganya itu Rp11.000. Mungkin kalau misalnya kalian bisa menemukan harga yang lebih murah, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya harga jualnya, nanti kan gue gak tau. Tapi produk ini, ini bener-bener laris manis banget di market. Produknya bisa terjual hampir ratusan ribu pieces. Bahkan seller-seller yang baru mulai, tetap bisa menjual produk yang ini. Ingat temen-temen, harga ini Rp11.000 berdasarkan market yang gue lihat saat ini. Mungkin temen-temen bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau lebih mahal, ya gak tau ke depannya gimana. Tapi saat ini, ketika gue membuat video ini, ini harga marketnya Rp11.000. Jadi temen-temen bisa langsung menjual produk yang ini. Yang kedua, ada dispenser air minum. Ini mungkin lebih berbeda daripada yang tadi ya. Kalau ini kan cuma tutup galonnya yang tadi. Kalau ini tuh dispenser air minum. Untuk ukurannya itu Rp3.500.000 atau sekitar 3 liter lebih lah ya. Nah, ini harganya Rp18.000. Nah, ini berguna banget nih untuk menuangkan air-air sirup, infuse water. Ya, pokoknya produk ini cukup menarik dan cukup unik. Dan harganya cukup murah ya untuk modelan seperti ini. Harganya Rp18.000 dan cocok banget. Ini juga udah ada keran air minumnya, jadi tinggal dibuka aja. Lalu nanti airnya keluar. Nah, ini juga cocok banget. Dan bisa dibawa kemana-mana juga. Bisa dibilang produk ini sangat cocok untuk kalian yang mau ada acara. Atau mungkin untuk dispenser air minum kalian di kamar. Atau di apartemen dan sebagainya ini bakal cocok banget produknya. Jadi, bener-bener rekomendasi banget dan berguna banget lah. Maka dari itu wajar banget bahwa produk ini tuh banyak banget diminati sama market. Dan bisa laku sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu pieces. Jadi, temen-temen bisa mencoba menjual produk yang ini nih. Ini menarik banget. Next, ada Small Baby Wooden Maracas. Nah, ini adalah mainan yang buat goyang-goyang gitu temen-temen kerincingan. Ya, ini harganya 10 ribu. Cukup murah. Dan ini harganya per piece. Jadi, temen-temen bisa menjual produk ini. Cuman setau gue, ini produk ini tuh modelnya nggak bisa dipilih temen-temen. Kecuali kalian bisa stok banyakan. Tapi, gue rasa kalau misalnya kalian stok banyakan juga pasti dikasihnya random. Jadi, saran dari gue temen-temen kalau misalnya mau menjual produk ini, itu variannya dibikin random. Motifnya dibikin random. Kalau nggak, nanti bakal blunder, nanti ada aja customer yang akan meminta untuk motif yang misalnya motif kumbang. Tapi, ternyata nggak ada. Jadi, sebisa mungkin kalian menjual produk ini dengan varian random. Dan harganya cukup murah. Ini 10 ribu. Jadi, produk ini tuh bisa dipakai untuk acara-acara, acara ulang tahun, atau untuk acara anak-anak, atau mungkin hadiah anak-anak, atau hanya untuk mainan anak-anak aja. Namanya udah Small Baby Wooden Maracas. Jadi, ini bakal berguna banget untuk dikasih hadiah dan event-event. Produk ini juga laris manis di market. Kalau gue perhatiin, itu udah sampe laku puluhan ribu pieces. Itu udah cukup mantep ya, temen-temen ya. Kalau misalnya puluhan ribu pieces untuk produk seperti ini aja. Cocok banget untuk kalian yang pengen naikin traffic, pengen naikin penjualan, pengen naikin omset, atau pengen naikin followers di toko kamu. Jadi, boleh banget ya dijual. Dengan harga 10 ribu untuk per piece ya, temen-temen ya. Yang keempat, ada botol minum Niagara 500ml. Desainnya cukup catchy, keren, dan produk ini juga lagi diminati market banget saat ini. Walaupun ukurannya 500ml dengan harga 28 ribu, tapi karena desainnya cukup elegan dan bagus ya, jadi banyak banget mungkin yang tertarik untuk membeli produk ini. Di luar itu juga, ini juga lakunya sampai puluhan ribu pieces, temen-temen. Jadi, temen-temen bisa mencoba untuk menjual produk ini. Dan untuk produk ini, disarankan, karena mungkin warnanya yang akan kalian dapet itu random, disarankan memang mungkin bisa membuat varian 2. Untuk warna wanita dan warna pria. Jadi, kalau misalnya warnanya random, ini mungkin agak sulit karena takutnya cowok ketika beli dapetnya warna pink atau sebaliknya. Jadi, mungkin bisa disarankan kalian membuat varian itu warna cowok atau warna wanita. Jadi, itu akan lebih mudah. Jadi, kalau misalnya cowok beli, kalian bisa kasih hitam, hijau, emas, merah. Tapi kalau cewek bisa kalian kasih pink, biru juga bisa. Ya, kalau cewek nggak gitu ribet lah ya. Jadi, produk ini cocok banget buat kalian jual kembali atau kalian resell atau kalian dropship. Terserah, ini harganya Rp28.000. Kalian juga bisa jual nanti di harga berapa, akan gue kasih tau. Yang terakhir ada konektor hijab mutiara. Ini, jujur aja temen-temen, gue melihat produk ini cukup menarik. Tapi, gue kurang mengerti ya. Mungkin hanya untuk aksesoris hijab aja. Ini harganya Rp13.000. Dan ini lakunya juga puluhan ribu pisi, temen-temen. Jadi, ini cocok banget buat kalian jual kembali. Buat kalian nih, ya tokonya itu jual fashion. Apalagi yang berhubungan dengan muslim, cocok banget untuk menjual produk ini. Karena dengan harga Rp13.000, ini ternyata trafficnya luar biasa gede. Kalian bisa jual kembali, dan kalian bisa mendapatkan profit dan traffic dari produk yang ini. Oke, itu adalah kelima produk yang gue rekomendasi ke kalian. Dari tanggal 25 April 2022 sampai Mei 2022. Tapi mungkin buat kalian yang menonton video ini di bulan-bulan selanjutnya, tetap ada kemungkinan besar, ini produknya masih bisa laku. Karena kalau prediksi gue, ini sampai 3-6 bulan ke depan, ini masih laku produknya. Bahkan sampai 1 tahun ke depan, mungkin masih bisa laku, teman-teman. Eh, sabar dulu, teman-teman. Karena gue akan kasih tau kalian, perhitungan menjualnya, dan kalian akan mendapatkan profit berapa. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dulu video ini, teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena gue akan sering-sering membuat video seperti ini, seminggu 1 kali atau 2 kali. Dan gue juga akan kasih tau kalian, tips and tricks soal jualan online, atau digital marketing, atau digital bisnis lainnya. Kita langsung masuk ke perhitungannya aja yuk. Oke, teman-teman. Kita masuk ke perhitungannya nih, teman-teman. Di sini gue juga udah buat Excel-nya, khusus untuk kalian, para penonton gue, Tim Chonrio. Nah, di sini ada tutup galon air minum. Kita asumsikan, tadi harganya kan Rp11.000. Kita harga jual dari Rp13.000 sampai Rp20.000 di sini, teman-teman. Lalu kita buat admin fee, misalnya 3%. Ini untuk di marketplace. Misalnya kalian jual di Tokopedia, Shopee, ini tergantung, tiap seller beda-beda. Cuma gue taruh di 3% aja. Lalu untuk packing Rp2.000, ya ini untuk packing juga general ya, teman-teman. Beda-beda setiap seller. Teman-teman di sini gue taruh di Rp2.000 aja. Kalau misalnya kita menjual kuantiti 1 pieces, ini kita masih minus. Karena kita kan dari harga jual dikurang harga packing, lalu dikurang admin fee, ini net profit-nya minus Rp390 perak. Kalau misalnya kita jual 1 pieces, kita minus Rp390 perak. Kalau misalnya jual 3 pieces rugi Rp1.170, jual 5 pieces rugi Rp1.950, jual 10 pieces rugi Rp3.900, kalau jual 20 pieces rugi Rp7.800. Tapi kalau misalnya kita menjual di harga Rp15.000, kita masih bisa profit ya, teman-teman. Untuk 20 pieces kita bisa profit Rp31.000, dan kalau misalnya 1 pieces kita profit Rp1.550. Kalau misalnya kita jual di harga Rp20.000, kita bisa profit Rp6.400 untuk 1 pieces, kalau 20 pieces itu Rp128.000. Nah, kita hitung untuk penjualan 30 hari. Ini let's say yang ini, ini adalah penjualan 1 hari. Kenapa gue buatnya penjualan 1, 3, 5, 10, dan 20? Ya kita ambil realisis aja lah ya, kayak toko-toko baru ini baru bisa menjual 1 pieces, 3 pieces, 5 pieces. Kalau 20 pieces udah oke lah sehari. Cuman ini kita taruh di 1, 3, 5, 10, dan 20. Nah, kalau misalnya kita menjual 30 hari, kita lihat ya teman-teman. Kalau penjualan kalian dengan harga jual Rp13.000, kalian masih minus, kan emang tadi minus ya. Tapi kalau misalnya kalian menjual di Rp20.000, kalian mendapatkan Rp192.000 dalam 1 bulan. Tapi kalau misalnya kalian menjual 20 pieces, kalian rugi Rp234.000. Tapi kalau misalnya kalian menjual Rp20.000, harga jualnya kalian mendapatkan Rp3.840.000. Wow, mantep. Jadi teman-teman bisa cek di sini, untuk next penjelasan gue juga akan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan Excel-nya. Kalau misalnya kalian mau catat, juga silahkan catat. Dan satu lagi, untuk harga jualnya, ini adalah patokan hanya secara analisa gue aja. Kalian boleh ikutin, boleh juga tidak. Kalian boleh menjual lebih murah lagi, silahkan. Kalian ingin menjual lebih mahal lagi, silahkan. Atau kalian ingin menjual di harga rekomendasi gue juga, silahkan. Ini nggak masalah. Dan untuk admin fee dan packing, sekali lagi ini referensi, opsional. Karena tiap selanjutnya itu beda-beda ya. Kita next ke selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya tadi ada dispenser air minum Rp3.500. Kalau misalnya kita di harga Rp21.000 jualnya dengan modal Rp18.000, kita bisa mendapatkan profit 370 perak kalau satu pieces. Kalau 20 pieces, kita dapat Rp7.400. Kalau misalnya kita jual di Rp29.000, profit kita Rp8.000 satu pieces, dan 20 pieces itu kita dapat Rp162.000 sekian. Dalam penjualan 30 hari, kita bisa mendapatkan segini teman-teman. Di kuantiti 20 pieces, kita dapat Rp222.000 kalau misalnya jual dengan harga Rp21.000 dengan net profit 370 perak. Tapi kalau misalnya kalian menjual dengan harga Rp29.000, kalian bisa mendapatkan Rp4.878.000 untuk kuantiti 20 pieces. Kalau satu pieces, dapat Rp253.900. Tapi kalau dilihatnya cukup wangi ya, kalau misalnya kita bisa jual 20 pieces. Cuman ya kita realistis lah ya. Anggeplah kita menjual 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau misalnya kalian fitter marketingnya, nggak ada yang tidak mungkin ya. Kalian bisa aja menjual 20 pieces, dan akan mendapatkan profit yang ini teman-teman. Cukup mantep. Small Baby Wooden Maracas. Ini juga cukup menarik ya tadi yang gue bilang. Ini lakunya udah puluhan ribu pieces. Kalau misalnya kalian menjual di harga Rp12.000, ini minus. Kalau misalnya kalian jual di Rp18.500, ini profit Rp5.945. Kalau perhitungan dalam 30 hari, inilah. Kalian bisa menjual 20 pieces per hari dengan 30 hari. Kalau misalnya kalian menjual dengan harga Rp12.000, kalian minus Rp216.000. Tapi kalau misalnya kalian menjual di harga Rp18.500, kalian bisa profit Rp3.567.000. Mantap. Cukup mantap ya. Ini teman-teman juga bisa catat ya, kalau misalnya teman-teman mau menjual produk ini, harga rekomendasi gue dengan konten terjualnya juga berapa. Next. Botol minum Niagara 500ml. Ini harga rekomendasi gue. Rp32.000, Rp35.000, Rp38.000, dan Rp42.000. Kalau misalnya kalian menjual di Rp32.000, kalian dapat profit Rp1.000. Kalau misalnya jual 20 pieces, dapat Rp20.000. Kalau misalnya kalian jual Rp42.000, kalian dapat Rp10.000. Kalau 20 pieces per hari, dapat Rp200.000. Dalam 30 hari, ini juga oke. Kalau misalnya kalian menjual di harga Rp32.000, kalian bisa dapat Rp124.000. Kalau menjual 20 pieces, kalau 1 pieces Rp31.200. Kalau misalnya 1 bulan, ya kalian jual di harga Rp42.000, Kalian bisa dapet 322.200 Satu pieces Kalau misalnya 20 pieces per hari Kalian 30 itu 6.400.000an Kokil-kokil Next kita ke konektor hijab putiara Ini yang tadi gue juga bilang Ini cukup laku Apalagi buat kalian yang jualan fashion muslim Ini bisa dijual juga Dengan modal Rp13.000 Kita bisa jual di Rp14.000 sampai Rp18.000 Rp14.000, Rp15.000, Rp16.000, Rp18.000 Dan ini minus juga kalau di Rp14.000 Jadi disarankan Terserah sih kalau misalnya kalian mau cari traffic Ya gak masalah Kalau misalnya kalian mau jual di Rp15.000, Rp18.000 Juga gak masalah juga Ini adalah perhitungannya Kalau misalnya kalian jual di Rp14.000 Satu pieces dapet Rp420.000 itu minus Kalau Rp20.000 minus Rp8.400.000 Kalau misalnya kalian jual Rp18.000 Dapet profit Rp3.460.000 Kalau Rp20.000 dapet Rp69.200.000 Dalam 30 hari Kalau misalnya kalian jual di Rp14.000.000 Kalian minus ya kayak gini Kalau misalnya kalian jual di Rp18.000.000 Kalian jual profit Rp2.076.000 ya Kalau Rp20.000.000, kalau Rp1.000.000 dapet Rp103.800.000 Ya lumayan lah Oke guys, jadi kayak gitu perhitungannya Jadi buat temen-temen disini yang pengen menjual produk yang ini Silahkan banget Ini adalah produk rekomendasi dari gue Sekali lagi, kalian boleh ikutin harga jual gue Boleh juga tidak Lalu perhitungan packing itu masing-masing beda-beda Admin fee juga beda-beda Inilah temen-temen, video ini hanya bersifat rekomendasi Gue gak memaksa kalian untuk mengikuti produk yang gue jual Intinya harga jual produk rekomendasi ini Bersifatnya hanya referensi Gak harus kalian ikutin Anyway, thank you banget temen-temen yang udah mau nonton Dan komen kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini Cukup membantu kalian untuk mendapatkan traffic tambahan Dari sisi kalian dropship Toko baru, toko yang sudah berjalan Atau bahkan toko yang sudah besar Ini berguna banget ya Thank you udah nonton Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan share Tinggalkan pertanyaan kalian kalau misalnya ada pertanyaan Nanti akan gue balas lewat komen Kalau misalnya gak bisa gue balas lewat komen Dan akan gue butuhin videonya khusus untuk pertanyaan kalian Dan temen-temen Gue ada grup broadcast telegram gratis Disitu ada forum diskusi Dan ada broadcast message Jadi kalian boleh join Linknya ada di deskripsi Oke temen-temen, thank you udah nonton Rio Randy Peace out